Halo everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari persamaan regresi sederhana menggunakan data analisis Excel, yang tentunya jauh lebih mudah dan lebih simple dibandingkan dengan menggunakan rumus regresi secara manual. Caranya bagaimana? Kita menggunakan menu, pada menu bar atas ini pilih data, kita menggunakan yang namanya data analisis yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Bagi yang belum ada data analisis ini, jangan panik, tenang, tetap santui. Kita akan memberikan tutorialnya memunculkan data analisis yang ada di Excel ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, tidak sesulit melupakan mantan ya. Tinggal teman-teman klik aja file yang ada di pojok kiri atas ini, klik file. Pada menu file, di atas exit ini ada yang namanya options. Kita klik yang options. Kemudian pada menu options, ada yang namanya add-in. Di sini, di atas trust center ini, kita klik yang add-in. kemudian kita pilih, di antara banyak pilihan ini, kita pilih yang analisis tool pack. Cari aja yang analisis tool pack. Dipilih aja. Kemudian pada bagian bawah, manage. Di sini ada yang namanya Excel add-ins ya. Kita pilih yang Excel add-ins. Tinggal klik go, maka akan muncul pilihan pada add-ins available. Di sini kita checklist aja atau kita cintang saja analisis tool pack. Tinggal klik ok. Nah, dengan begitu, menu data analisis Excel ini sudah ada di Microsoft Excel kalian. Nah, di sini ada sebuah data dengan variable X dan Y. Kita disuruh untuk mencari persamaan regresi sederhananya. Yaitu dengan rumus Y-AX sama dengan A plus BX. Ini adalah persamaan regresi sederhananya nanti. Oke, caranya bagaimana mencari persamaannya? Kita harus mencari regresinya. Dengan klik aja data analisis. Kemudian pilih yang regression. Nah, di dalam menu regression ini ada beberapa yang harus kita isi. Saya coba kosongkan dulu. Semuanya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya input Y-range. Input Y-range ini atau input Y-range ini kita isi dengan data yang ada di variable Y. Jadi kita klik di sini. Kita blok datanya yang ada di Y. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya ada yang namanya input X-range. Input X-range ini kita isi dengan data yang ada di variable X. Kita blok saja datanya. Oke. Kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan. Kita checklist atau kita centang saja yang labels. Nah, yang di output options ini adalah pilihan untuk hasilnya atau outputnya. Kalian bisa memilih output range ketika ingin hasilnya nanti keluar ada di sheet yang sama. Misalkan saya adalah menggunakan sheet 6. Nanti datanya juga ada di sheet yang 6 ini. Di sheet yang sama. Cuman kalau lebih mudahnya. Jadi kita pisahkan saja hasilnya nanti. Saya pilih yang new work sheet fly. Artinya hasilnya akan keluar pada sheet yang baru. Misalkan ini sheet 7 sudah saya pakai ya. Jadi mungkin nanti akan keluar di sheet 8. Jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya ada residuals. Residuals ini kita pilih yang line fit plus. Ini akan menampilkan sebuah grafik atau sebuah diagramnya nanti. Dari hasil regresi. Oke. Tinggal klik OK saja. Nah, ini kan sudah ada. Oh, ini sheet 9 langsung ya. Pokoknya dia akan hasilnya akan ada di sheet yang baru. Oke, saya kecilkan. Oh, saya perbesar saja biar jelas. Di sini lengkap ya hasil regresinya. Ada regression statistics. Kemudian ada residuals-nya. Ada totalnya. Di sini diagramnya juga ada standard error. Pokoknya lengkap buat uji regresi. Data yang sudah disediakan ini sudah sangat lengkap. Ada residual output. Dari ke-10 data yang ada. Mantap, kan? Oke. Nah, yang kita butuhkan untuk mencari persamaan regresi adalah koefisien ini ya. Koefisien intercept dan koefisien X. Ini adalah X. Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafiknya. Atau diagramnya. Jadi, sudah terlihat hasilnya. Bisa dibaca. Oke, langsung saja. Kita... Yang kita butuhkan kita blok saja ya. Kita blok. Ini adalah koefisien intercept dan ini koefisien X ya. Jadi, kita membutuhkan dua data ini. Kita masukkan saja di rumus. Y aksen sama dengan A plus BX. A ini adalah koefisien intercept yang atas. Jadi, A adalah 197,109. Kita isi saja. 197,109. Ditambah BX. B-nya adalah ini. Koefisien intercept. Koefisien X ya. B-nya adalah ini. Men 20,398. Oke, berarti ini bukan plus ya. Men 20,398. Betul? 20,398. Oke, betul. X. Nah, ini adalah persamaannya. Kita kasih Y aksen. Y aksen. Sama dengan 197,109-20,398. Oke, sangat mudah sekali kan dibandingkan dengan menghitung regresi secara manual menggunakan rumus. Kita cukup menggunakan yang namanya data analisis ini yang ada di Excel. Oke, sekian dulu. Mencari persamaan regresi sederhana pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lain tetap di channel Autodidak. Tempat belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan goodbye.